Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah oke hari ini saya akan sedikit riset ya Mengenai filter udara untuk motor Ninja 2TAC ya Mungkin ini lebih enaknya sih dipasangin buat di Ninja RR ya Karena Ninja RR dipastikan kalau misalkan mau mengganti karbu ukuran PWK yang 28 Itu ke moncong box filternya itu sulit masuk Nah jadi ini bisa solusinya nih Yang misalkan teman-teman mau ganti karbu ya Terus pengen pasang filter Cuma ini nanti saya akan coba dulu ya apakah memang bagus Dan sebelumnya untuk yang filter CPO ini saya sudah pernah coba yang tipe long ya Dan kasta tertinggi yaitu yang gold Nah kali ini saya coba yang paling ekonomis harganya Dan juga tipenya short ya Kenapa pilih yang short? Karena yang long itu kemarin setelah pemasangan itu tidak bisa langsung seperti ini Dalam pemasangannya karena mentok ya Kesini nih Nah ya jadi mentok kesini Nah ya ke Resipo radiator ya atau cadangan radiator Mentok karena terlalu panjang Nah ini makanya saya ngeriset ke yang pendek Terus apa sih kendalanya ya? Apakah dengan mengganti yang pendek ini ada kendalanya? Ada guys Jadi ukurannya itu terbatas ya terbatas Jadi ini ukurannya lebih tepatnya untuk PWK 2426 Makanya ketika pemasangan itu ya Kita harus agak import ya Agak susah cara pasangnya ya Mentok banget Nah jadi ini masukinnya susah Agak susah Tapi setelah dikasih oli ya Di bagian intakenya itu bisa masuk ya Dengan dipaksa ya Agak paksa-paksa Dan saya masih reset untuk ukuran pilot jet dan main jetnya ya Karena ini resetannya nol banget ya Kita pakai filter seperti ini ya Jadi kita coba ke performa Tentu aja ini karbonya sudah diremer ke 32 ya Yang PWK 28 ini ya Dan ini juga nanti PNP Nanti kita akan coba dulu ya Kita akan test belayer juga Cuman lebih ke Sekarang itu Cari PNP nya dulu nih ya Dengan pemasangan filter seperti ini Di PWK 28 Jadi lebih universal sih ya Jadi intinya Kalau misalkan teman-teman motornya Ninja RR Ataupun Ninja SS Dengan penggantian karbu PWK 28 Dengan ingin Memaksa pasang filter Dengan alasan Takut kotor ya Misalkan takut kotor Nah mungkin ini bisa jadi solusinya ya Tapi sekali lagi Saya tekankan Ketika saya mencoba yang gold pun Itu ukuran main jetnya Turun drastis dari yang Kita tuning ya Pilot jet main jetnya Jadi Ya pasti ke power juga Pasti kurang maksimal ya Karena Supply udaranya menjadi Berkurang ya Meskipun karbunya ini udah berusaha Kita Perbesar anginnya Dengan cara diremer Dan Satu lagi Untuk Klem Ini klemnya tidak terpakai ya Karena Ini Minimalnya di 35mm Maksimalnya 51m Jadi karbu ini Ini teman-teman Jangan sampai Salah beli juga nih Pastikan karbunya Moncong karbunya Yang disini Moncong karbu yang ini Itu diukur dulu ya Itu maksimal Diameternya masuk Di 50mm Karena PWK 28 Pun Untuk moncongnya itu Ada yang sampai Dengan 52 ya 52-53 ya Jadi hati-hati ya Jadi diukur dulu Karena ini aja Saya pakai 50mm Yang moncongnya 50mm Ini sangat Susah Dalam pemasangannya ya Nah ini karena Basicnya itu 46mm Dan Model yang ini itu Sulit Sulit dicari guys Jadi Kebanyakan itu Yang panjang Yang panjang Nanti saya kasih Linknya ya Untuk link pembeliannya Kalau misalkan teman-teman Minat Ya Nanti kita akan Reset dulu Untuk pilot jet main jetnya Kalau misalkan Maksimalnya Maksimalnya Enaknya Tuningan Itu tetap Pakai pelos Dengan pelos ini Dan open filter Seperti ini Ya Kalau ini Ada di antara kita itu Teman-teman kita yang Panatik Pengen pakai filter Nah mungkin ini bisa jadi solusinya Bisa Ninja RR Ataupun Ninja SS Terutama Ninja RR Ninja RR Karena si Apa sih namanya Elbow ya Ataupun karet Intake nya Yang ke box filter Itu kecil banget Karena karbu PM28 itu Moncongnya kecil banget Nah makanya Kalau misalkan Ganti ke PWK28 Itu lebih sulit Ngemasukin Ke filternya Kalau Ninja SS Itu saya rasa Masih bisa Dengan ganti karbu Ukuran seperti ini Itu masih masuk Ke box filter Meskipun mungkin Agak maksa-maksa dikit ya Karena saya pastikan Untuk tuningan Yang paling maksimalnya Tetap ya Itu tanpa filter Dengan penggunaan Pelos Jadi Supply angin Ya Superplown nya Lebih dapet Cuman ini mungkin Lebih ke ini aja sih Lebih ke Orang-orang yang Panatik Pengen Pakai filter Makanya kita Apa ya Iseng Iseng kita ngeriset Dengan penggunaan filter Yang tipe long Kemarin sudah dipakai Di motor terabas Ya Tentu aja Pilot jet main jet nya Turun drastis Tapi karena memang Di terabas itu Enggak butuh speed Hanya butuh torsi Ya fine-fine aja Karena kita Enggak terlalu Bermain di putaran atas Kalau untuk terabas Nah ini kita akan Coba pasang dulu Ini Nanti kita pasang betul Ini cuman Saya penggambaran aja Bahwa Menunjukkan Saking mudahnya Pasangnya Tidak mentok-mentok Dengan ukuran PWK 28 Yang udah dirembar ke 32 Terus kita pasangin Apa namanya Box filter Tipe short Dari CPO Ini sulit banget Barangnya cuy Barangnya itu Sulit didapetin Nah Ini sangat mudah guys Pasangnya mudah Tuh PNP banget Lihat Gak mentok Kalau yang long Yang hitam itu Ada juga yang long Yang long itu Ada yang tipe hitam Jadi jangan sampai Salah beli ya Dan ukurannya Mungkin bisa dikatakan Terbatas ya Nah seperti ini PNP Oke Nanti kita akan coba dulu Kita akan pasang dulu Nanti hasilnya Kayak gimana Ini saya udah buktiin Bahwa PNP Mungkin nanti untuk Klaimnya teman-teman Bisa ganti yang Ukuran minimal Klaimnya itu Di 50 up Kalau ini kan 35 Mentok di 51 Ya tidak masuk Jadi harus minimal Disininya 48 up Ya Ini kan 35 51 juga Upnya banyak ya 51 cuma tetap Gak masuk Jadi nanti teman-teman Kalau misalkan Mau cari klaim 48 up Atau 50 up Carinya ya Oke Kalau ini kan Paling kecil Di lingkaran 35 mm Paling tinggi Di 51 mm Jadi gak masuk Ini bawaan Sudah dapet Paket sama ini Sama dusnya Nah oke Kita akan coba Ini dulu ya Akan coba Setting-setting dulu Nanti ketemunya Kayak gimana ya Ini buat Teman-teman yang Panatik Pake box filter Oke ditunggu hasilnya ya Nah oke guys Ini udah terpasang ya Kita akan coba Test player Tadi juga udah Dicoba test rate Dikit Ya mungkin Kalau misalkan Mau di video-in Kalau ada waktu Kita video-in ya Mungkin di next Nah ini Sudah terpasang Jadi ini Untuk performanya Ya 11-12 Dengan teman-teman Pasang box filter ya Kayak gitu Jadi performanya tuh Gak beda jauh Dengan Pemasangan box filter Sama aja Jadi kalau misalkan Mau lebih maksimalnya Teman-teman Lebih baik Pake pelos ya Jadi ini performanya Gak lebih baik Dengan pemasangan box filter ya Pasti sama aja Nanti hasilnya Mau dipasang di RR Ataupun di Ninja SS Cuman mungkin Untuk Daya saringnya Bisa dikatakan Lumayan ya Karena Ini sudah tertutup ya Nah oke Kita spill Belayarannya aja ya Jadi kalau ada waktu Kita coba Ini apa Test rate Nah oke mungkin teman-teman Yang misalkan Pengen karbunya Yang udah pake tan kayak gini Ya Ataupun nanti sekalian Dengan yang pasang pelos Boleh ya Nanti boleh WA saya di 081-912-821-531 Untuk transaksi Kerekening Mandiri Atas nama Tata Hendriana ya Jadi kalau misalkan Mau paket Ya Paket seperti ini Nanti teman-teman Gampang ya Nanti kalau misalkan Mau paket seperti ini Plus dipasangin Pelos juga bisa Jadi nanti Tinggal lepas ini Terus dipasang pelosnya Nanti saya kasih Satu set Dengan main jet Yang cocok Untuk Dengan pemasangan pelos ya Ini main jetnya Turun drastis guys Ya Jadi main jetnya Gak sebesar yang Kalau dengan pemasangan pelos Ya dengan box filter ini Ya Seperti itu Jadi kalau misalkan Teman-teman mau Mungkin udah yang punya karbu ya PWK28 Pastikan untuk inlet terluarnya Itu 50mm maksimal ya Karena ini untuk Dimensi inlet luarnya Kecil ya 46mm Jadi kalau misalkan kita Paket 50mm Itu sangat maksain Buat masukinnya ya Dan barangnya ini Lumayan Sulit guys Kebanyakan itu Yang panjang Kalau yang panjang itu mentok Nah Kalau ini kan Gak mentok ya Pas dimensinya Ini bisa PNP Di Ninja RR Ataupun Ninja SS Dengan karbu Standar Ataupun PWK28 Dengan inlet moncongnya 50mm maksimal ya Kalau misalkan Mau karbu yang udah jadi Boleh WA saya Kalau misalkan pengen Filternya aja Teman-teman Boleh cek Link yang saya kasih Di kolom komentar Dan juga di deskripsi ya Nanti langsung check out aja Oke Mungkin segitu aja dulu ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati